si temennya atau si jaka ini itu udah keluar ke arah tenda, udah keluar dari tenda dan agak melipir ke sebelah kiri yang dimana itu tuh sumber suara yang memang agak sedikit riuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel samsung mister horror dongeng horror gue kali ini bakal ngelanjutin cerita yang kemarin buat kalian yang penasaran dengan ceritanya kalian wajib nonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share video gue ke banyak orang dan buat kalian yang mau ikutan open trip kalian bisa kunjungi ke instagram gue di bawah sini dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga kalian bisa lihat di bawah sini dan gak usah banyak berbahasa basi lagi kita mulai ke segmen donor dongeng horror dimulai sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke cuy sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa ya kita ngopi kita nyebat ya ritual kita kayak begitu aja lah gak usah aneh-aneh kan jadi gimana menu buka puasanya apa yang lebih enak atau menu sahurnya gimana tapi jujur sih cuy menu buka puasa menu sahur itu hal yang paling enak adalah masakan emak aduh gue juga udah kangen sih ya kemungkinan kalo gue sih pulang kalo kemarin tahun kemarin tuh mepet-mepet lah sehari dua hari sebelum lebaran balik gitu apalagi kalo kemarin sehari sebelum lebaran malah gue baru balik tapi nanti sih gue rencana nih makanya gue ngepush 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 content biar bisa gue ya seminggu sebelum lebaran gue udah bisa balik cuy karena memang gue pengen lama juga disana dan gue pengen lama aja sih tahun ini kayaknya keluarga gue banyak yang kumpul juga kemungkinan sih ya 90-80% tuh mereka kumpul semua kalo di biasanya kan kumpul sih cuman kayak nyicil-nyicil tapi ini tuh ada titik dimana ya berk ngumpul bareng gitu cuy jadi yaudahlah kita bakal ngelanjutin cerita kita berikutnya ya kita nulisin cerita kemarin dimana kuncen, dukun, bono ini udah istirahat nih atau bisa dibilang karena memang di luar ini riu dan dukun juga meminta kepada yang lain untuk udahlah tidur aja gitu kan akhirnya mereka ya setuju udah istirahat nah tenda ini kan sebetulnya ada dua pintu cuy jadi tendanya ini berbentuk seperti ini kan nah di sisinya ini tuh gak ada pintu-pintunya atau bisa dibilang ya biasa-biasa aja gitu maksudnya kayak kebuka lebar dan di bawahnya pun gak ada inner dan sebagainya gitu kan si dukun ini kan ya tidur ya ada spotnya tuh di bagian deket pintu ini kan yaudah dia mau ngereba-ngereba disini sedangkan si kuncen terus yang lainnya tuh kayak udah ada spotnya masing-masing lah nah kebetulan pada saat itu bono tuh gak bisa dibilang ke paling pojok kan udahlah coba mermin tuh mereka udah pada ngerebain badan tapi memang mereka belum sepenuhnya atau belum bisa istirahatan bisa dibilang belum tidur sedangkan mereka yang belum tidur itu masih ngedengar suara keramaian yang ada di luar jadi itu bener-bener ngeganggu apa ya ngeganggu mereka untuk tidur lah jadi ketakutan gitu kan apalagi bahkan bono ama si kuncen ini ngerasa bahwa ada tangan cuy selalu ada tangan yang masuk ke dalam gitu jadi mereka kayak gitu ketakutan dan sampai ada suatu kejadian dimana ada satu sosok yang lewat berpakaian seperti pakaian manusia bukan berpakaian seperti manusia perwujudan itu kayak manusia lewat aja di sebelah pintunya yang deket mereka bukan deket si dukun ini kayak lewat set gitu kan astaga cuman nada pelan doang karena disisi lain mereka gak mau teriak takut ngebangunin temennya nanti malah panik dan kedua takut si demitnya ngedenger juga terus tiba-tiba kayak nengok mungkin di pikiran mereka tuh kayak mikir ngapain lu nyebut istikbar ke gua gitu kali ya dari situ tuh cuman bisa pelan-pelan doang dan karena memang mereka jadi gak bisa tidur yang pertama itu kuncen kuncen ini langsung mengendap-ngendap atau pelan-pelan lari agak melipirin atau nyedak-nyedak kayak geser-geser si inilah si dukun gitu kan kun, geser kun gue tidur disini akhirnya kayak apaan sih lebay banget tidur tinggal tidur gue udah mau merem juga kata dia dan disitu bono tau kan ya si geblek tidur pindah lagi tiba-tiba bono pun pindah pindahlah mereka jadi diapit nih si dukun ini diapit mereka berdua gitu kan tidur tapi mata mereka tuh belum bisa merem gitu sedangkan si dukun mah ya cuai ya ada merem aja gitu kan tapi ketika dukun ini mau tidur digangguin ya mau coba dua gitu kan ntar dulu apa aja tidur dulu apaan sih bawel banget udah tidur-tidur ah udah gak usah diheroin yang di luar udah biarin aja kayak ngomong kayak gitu kan tadi itu pun ngomong udah tidur-tidur intinya disuruh tidur karena suara di luar itu bener-bener kayak pasar cuy jadi kayak rame aja gitu kan sedangkan yang tau kondisi di luar itu cuma si dukun sedangkan mereka berdua mana mau harus mastiin atau ngecek dulu oh gak banget bahkan mau nengok di lobang-lobang tenda itu yang dibawa begini gitu gak mau cuy karena memang takut kan ya walaupun dukun ini mastiin bahwa mereka gak akan ngeganggu gitu selama kita gak melakukan hal yang aneh-aneh ya aneh-anehnya juga gue gak tau ya ngapain gitu kan singkatnya nih mereka tuh coba menjemhin mata walaupun dukun ini ya memang udah caput dengan tuh kali ya dia tuh udah cepet keliap gitu kan keliap lagi tapi ya gue coba dua tuh gak mau diem gerak terus gitu sampai akhirnya nih ada si temennya si kita sebut si jaka kan si jaka ini kayak kebelet pipis mungkin cuy jadi kayak bangun dan mereka gak sadar bahwa dua temennya atau tiga temennya ini tuh masih ini kan kayak bangun duh fenengcing lagi ah udah pada tidur ya ah udah gue pipis deket tenda aja dan itu kedengeran sama kuncen sama bono sama dukun juga jadi dia langsung bangun refleks tapi gak ke pintu yang dijaga sama si dukun ini jadi ke pintu sebelahnya gitu kan mereka ini gak punya kekuatan untuk eh lu jangan kencing gitu kayak cuman kok ada yang bangun dan ketika dilihat si temennya atau si jaka ini itu udah keluar ke arah tenda udah keluar dari tenda dan agak melipir ke sebelah kiri yang dimana itu tuh sumber suara yang memang agak sedikit riuh jadi kayak pipis mungkin di belakang tenda gitu kan gak mungkin depan pintunya banget pipis lah tapi anehnya gak akan dengeran suara apapun gak yang panik atau apapun karena mereka itu masih gak denger suara berisik disitu pun dukun langsung bangun dong ayo ini aku gak berani gak berani itu suara masih ada cuy entah mungkin karena gak sadar nah si jaka ini yang lagi pipis cuy lagi asik pipis tiba-tiba kan namanya baru bangun tidur kok rame yang dimana pasnya masih malem dah itu siap yang rame-rame gitu kan kayak gak ada lampu gak ada pencayaan sedangkan mereka yang kelihatan rame menurut jaka itu aktivitasnya kayak biasa gak takut kesandung gak takut masuk jurang atau gimana kayak biasa-biasa aja gitu kan kok rame sih setelah selesai pipis jaka ini gak punya yang namanya ketakutan atau kepanikan jadi kayak kehipnotis atau faktor dari bangun tidur gitu kan apaan sih penasaran gue disamperin tuh kan dan ketika disamperin gelap lagi apaan ya jadi masih kelihatan sedikit senter dari lampu tenda mereka kok ya kok tukang dagang sih kita ngakim dimana nih dan disitu ketika ngeliat pun ngeliat sebuah orang yang lagi berjualan itu buah-buahan gitu kan buah-buahan wah enak nih buat nanti pagi-pagi ini bu jualan gitu kan ditanya sama jaka ini cuman senyum doang berapaan bu dan ketika nanya itu jaka itu sebetulnya gak sadar bahwa dia tuh jalan yang awalnya tuh kayak cuman baru masuk ya di pinggir-pinggirannya dia tuh gak sadar bahwa dia tuh udah ada di teng sampai akhirnya dukun yang tau sadar ketika ngeliat woy jaka gak ada jaka gak ada mereka berdua langsung panik dan mereka tuh kayak kemana kemana wah dari situ langsung dong tapi anehnya ini bocah berdua gak berani nyamperin jadi kayak kesel banget si dukun ini lu sini dulu lu sini dulu tapi mereka berdua tuh kan ketakutan harus melihat karena gaduh dan berisik akhirnya semua yang ada dalam tenda itu bangun bangun dan nanya kenapa kenapa sedangkan yang orang gak tau-tau ini kedua temannya yang gak tau kejadiannya mereka tuh langsung nyamperin si dukun dan ketika nyamperin si dukun itu bener-bener kaget bahwa yang dilihat di depannya kok tiba-tiba rame mereka tuh cuman bisa diem matung dan nanya dukun itu apa kok rame kita ada dimana itu pertanyaan yang dikeluarin dari temen-temennya itu dukun itu cuman bilang jangan ada yang panik kita kehilangan satu temen kita yaitu si jaka dari situ kayak langsung dukun ini yuk masuk ke dalam dulu ditarik di taruh kan eh temen kita gak ada nih lu lagi bocah berdua gue panggil malah diem aja aku gak mau ngeliat penampakan takut ngeri gini-gini gitu kan sampainya mereka ramepukan ini gimana nih jaka ya lu ngeliat gak tadi ya kedua temennya pun gak ngeliat bahwa disitu ada sosok jaka kan jadi kayak dukun itu kita harus cari ke dalam wah dari situ mereka langsung keringat dingin dan pucat dong harus nyari ke dalam sedangkan mereka tahu bahwa yang dilihat itu adalah bukan tempatnya para manusia bahkan dukun pun mengiakan kalau yang dilihat itu bukan manusia gitu kan atau bisa dibilang ya mungkin pasar setan gitu kan sampai akhirnya mereka tuh ngebuletin sebetulnya pengen dibagi dua dukun ini minta satu orang aja buat nemenin tapi si satu orang ini gak ada yang mau sedangkan kayak mereka aku gak mau aku gak mau dan diputusin lah yaudah gini aja daripada gak mau gak mau semuanya aja ikut dan itu harus mau dia bilang gitu kan akhirnya setuju dan sepakat lah walaupun dalam hati mereka ya elah ngapain sih gitu kan tapi di sisi lain juga mereka gak berani cuy kalau harus di tenda jadi mau yaudah lah daripada di tenda gitu kan mending kesono aja walaupun ya harus ngeliat demit gitu kan singkatnya mereka udah mutusin nyapin hand lamp nyapin center gitu kan gak mutusin dengan kondisi dukun yang di depan sedangkan mereka ber tempat ini di belakang tapi dengan kondisi saling pegangan gitu jadi kayak deketan gitu pelan-pelan gunduk pelan-pelan dukun ini kan sebenernya kesel kan dia tuh pengen buru-buru cepet dapet si jaka terus ditarik terus dibawa keluar gitu nah dari sini ketika memang jalan yang gak bisa kencang cuman bisa pelan-pelan dukun ini bilang lu tengok kiri-kanan takutnya ada si jaka gitu dan mereka itu nyari kiri-kanan tapi gak berani teriak nah sedangkan si dukun karena memang mereka itu nyari gak tahu udah berapa lama ya mungkin sekitaran 15-20 menit gak ketemu kan gedak dong ini kemana ujungnya ini pasar kok gak ketemu terus bocahnya juga kemana lagi masa iya ngibrid sih dan di sini juga kelihatan gelagatnya menurut dukun tuh biasa aja gitu ya memang ini bukan pasar manusia tapi mereka tuh kayak seolah cuek aja dengan mereka sampai akhirnya dukun ini mutusin buat teriak yang dimana manggil cakak sontak keempat temannya ini kaget dong kayak lu apa pandukun tiba-tiba teriak gitu kan lu lu gitu kan kayak lu teriak emang gak bikin mereka semua bakalan nengok atau merahatiin mereka yang awal-awalnya sosok disitu tuh atau orang-orang yang seolah dagang orang yang beli itu tuh cuek takut yang ditakutkan adalah mereka itu saling nengok atau saling tatap-tatapan gitu kan dukun itu bodo amat yang penting ketemu temen gua lagi yang juga sih jalan kayak keo nganjir bukan nyari mulai takut begini udah tau temen lu pada gak ada juga gitu kan bukan nyari mulai ketakutan aja kan baru selesai ngomong kayak gitu satu persatu dari penduduk pasar tersebut entah itu dari pedagang tatapan mereka yang awalnya biasa melakukan aktivitas mendadak melengok ke arah mereka berlima kayak ketika satu dua doang yang melengok mereka tuh gak terlalu melanggap khawatir tapi ketika semuanya melakukan ketika sedang melakukan aktivitas ini diem tapi dengan tatapan atap semua ke mereka disitu langsung mereka berempat keringat dingin bahkan dukun juga sebetulnya takut dan panik dalam hati dukun sialan kenapa mereka tiba-tiba ningur ke kita semua ya geblek geblek tau gitu gue tadi gak teriak dalam hati dukun gitu kan seolah kayak nyesel juga dia udah teriak teriak tapi dukun kan namanya juga ya gue pengen menyelamatin temen gue atau jangan sampai temen gue ini nyasar atau jatuh ke jurang gitu kan jadi masa bodoh dan dukun pun cuman bilang dah lu jangan padahal ngerisiin ya pokoknya jalan agak cepet kita cari kita teriak dan sekencang-kencangnya dan ngeliat dong temen-temennya tatapan dari si dukun ini tuh memang bener-bener kayak natap tajam gitu cuy seolah kayak kesel dan keliatan murka juga gara-gara kelakuan temen-temennya ini dan mau gak mau tuh kuncen pun ngeberanin diri orang pertama jatuh gitu kan kayak teriak dan disusul jatuh dan ketika mereka lagi teriak-teriak nama jatuh mereka itu ditatap sinis oleh warga-warga disitu tapi mereka gak ngapa-ngapain bener-bener kayak diem matung tapi tatapan atau pandangannya itu tetap ke mereka berlima dicari tuh jatuh gak ada jatuh gak ada sampai mereka tuh bingung mereka disini udah berapa lama mungkin sekitar sejam lebih tapi masih gak ketemu mereka ini diem ini gimana ini gimana dukun ini bilang pokoknya kita terus cari kalau gak ketemu kita gak boleh keluar dulu akhirnya mereka lanjut lagi nyari dan terus istirahat gak tau tuh udah berapa jam mereka di dalam situ tapi yang paling aneh adalah kondisinya disitu mungkin ya mungkin masih malam masih subuh gitu kan jadi masih gelap jadi mereka juga gak terlalu mencurigakan gitu mereka cari terus tapi gak ketemu gak ketemu dengan mereka nyari karena memang di awal itu kan belum terbiasa ya dengan pandangan-pandangan mereka tapi ketika udah terbiasa kayak ah bodoh amat lah emang bener itu sosok gak ngapa-ngapain juga gitu kan tapi cuy ada satu momen dimana salah satu dari mereka itu kita sebut aja namanya Andri itu tuh nengok kan kayak nyari-nyari tapi kok ada satu sosok yang tiba-tiba berubah bukan berubah jadi Ultraman ya bukan berubah jadi Bajah Hitam juga yang awalnya manusia gitu tapi kok dari sekian banyak yang tadi sosok dilihat itu kok tiba-tiba ada yang berubah kayak Kunti aduh dia tuh langsung nunguk dan gak lama disusul sama si Bono Bono juga lagi nyari-nyari kiri-kanan lah kok ada Pocong lunduk juga Bono tapi gak berani ngungkapin gak ada sekian banyak ngumpul gitu kan dan sampai akhirnya si Kuncen pun merasakan hal yang sama dan melihat yang sama gitu kan tapi di bagian Kuncen itu bukan satu melainkan lebih dari satu ya lebih dari dua juga cuy jadi mungkin ada sekitar lima atau enam kok ada Pocong kok ada Kunti kok ada yang berbentuk gini gitu kan kayak dan dari situ pun Kuncen ini bilang ke Dukun udah gak benar nih kok yang tadinya kayak manusia tiba-tiba berubah ya Dukun ini cuman ngelahin apa cuman nafas panjang doang banyakin doa banyakin zikir kita terus nyari si jaka dari situ nyari-nyari gak ketemu tapi ada sebuah secercah harapan yang dimana nemu sebuah sendal jepitnya jadi kan mereka kan memang kalau dari guru pasti pakai sendal jepit gitu kan kalau jalan pipis juga pakai sendal aja ada sebelah sendalnya yang ditemuin sama si bulu eh ini kayaknya sendal si jaka deh ini sendal si jaka gitu kan iya sih nah udah deken nih atau gak jauh nih dari sini udah cari-cari teriak-teriak karena mereka itu nyari itu kan sebenarnya di bagian jalan yang memang di kiri-kanannya itu kayak ada kios mungkin ke toko-toko gitu nah mereka itu jalan di sini gak berani ngeliat ke bagian dagangan atau enggak karena dicari itu walaupun udah ketemu sendalnya bingung kan ini gak bisa nih kita harus bagi dua bagi dua maksudnya kita nyari mencar enggak kita gak mencar kita cuman nyari di beda tempat dalam arti lu nyari di belakang kios pokoknya kita jalan di belakang kios takutnya si jaka itu diumpetin atau gimana dari situ kan mereka kayak aduh jangan aneh-aneh dah dia bilang gitu kan ya yang lu gue tau lu berani tapi kan yang lain gak berani tapi dukun ini bilang lu mau nyelamatin temen lu dan lu mau keluar dari sini juga apa kagak kalau memang gak mau ya terserah lu kita bakalan terjebak di sini tapi kalau menyelamatin lu harus ambil resiko itu dan selama lu mau banyak baca doa minta pertolongan lu gak akan kenapa-kenapa dan lu harus yakin itu dukun itu cuman bilang kayak gitu doang dan mau gak mau dong akhirnya yaudahlah gue setuju akhirnya dibagilah dua kelompok ya dukun ini kan memang gak mau ambil pusingnya jadi gak apa-apa sejalur itu gue aja dah sendiri kalian berempat dia bilang gitu kan dan mereka pun setuju gitu walaupun ada satu orang yang pengen bareng tapi udah berempat-berempat gitu tapi akhirnya yaudahlah mereka berempat disitu mereka akhirnya dipecah di bagian kiri dan kanan nyari di bagian bawah atau iya kayak kiosnya itu dan gak ada kan sampai suatu ketika si dukun ini nemuin yang dimana jaka ini tergeletak dan di bawah dan disitu pun ada satu pendagang lah kita katakan satu pendagang lagi berdiri tapi berdirinya tuh ngebelakangin jadi kan ini misalkan kios nih terus berdiri kayak sholah kayak nubuin lah gitu kan nah di bawahnya itu lagi pingsan itu ada si jaka weh jaka tuh akhirnya dukun ini langsung terliak weh jaka udah ketemu jaka udah ketemu tapi anehnya mereka semua gak ngedengar atau seolah kayak haju tapi dukun ini gak terlalu musingin atau bisa dibilang ayo udahlah atau mereka juga nyari pelan-pelan juga kan gitu jadi yaudah nih gue mau ambil gue seret terus nanti gue bakalan ke mereka semua dari situ kan kayak langsung mau diambil tapi cuy ada bagian dari pakaian si jaka yang diinjek atau dikeinjek sama si pendagang ini tapi ketika ditarik itu gak bisa bener-bener kencang walaupun itu cuma baju ya kok kencang banget aduh si doku nih kencang banget lagi makan apa nih ada herai titisan ada herai gitu kan kuat banget dan ketika nata-nata si pendagang itu kayak masih ngarep ke depan gitu cuy jadi masih belum masih cuy lah intinya gitu kan tuh gak bisa lagi dan luku nih kayak bilang eh permisi permisi lepasin di kaki nyangkut ke baju gitu kan angkat kakinya angkat kakinya tapi cuy ya namanya juga demit disuruh kayak begitu ya mana mau nurut gitu kan dan sampe aduh gak gimana ya coba gue tarik lagi dan karena bingung kan akhirnya kayak mau ngelepasin bajunya udahlah bodo amat gitu kan kalau memang seneng kalau bayu lo ambil tuh baju tuh bocah gue kan pake sweater ini nanti gue kasihin dia bilang gitu kan tapi cuy si pendagang ini tuh natap ke arah si dukun yang dimana ketika dukun mau ngelepasin sadar kok kayaknya kok ada yang ngeliatin ya dalam hati dukun itu kan dan langsung natap ternyata sosok yang tadi awalnya itu seperti manusia orang yang lagi dagang tiba-tiba berubah manusia dengan muka yang cuma tangkorak doang dengan berlumuran cairan-cairan merah bahkan tanpa ada bola matanya cuy tapi natap ke arah si dukun ini dukun di plototin begitu hari sih ada takut juga ada cuman dibalikin lagi melotot sama dukun ngapain lu ngeliat-ngeliat gue mau ambil temen gue dan ketika ditarik itu langsung mendadak bisa tapi dikirain itu makhluk cuma meliatin doang dan diem ternyata ketika mau digusur atau diseret ini si makhluk itu ngomong dan bilang mau dibawa kemana manusia ini dukun masih menghiraukan atau gak peduli mau dibawa kemana manusia ini itu tuh hampir dua kali ngomong sedangkan dukun cuek sampai akhirnya si makhluk ini tuh kayak megang bagian dari bajunya dan kayak ditarik dan itu sampai kelempar ke belakang dukun sontak kaget dong dan langsung panik gitu dan ngeliat bahwa yang tadinya si siapa si jaka ini udah diseret agak menjauh dari kios itu gitu kan kok ditarik lagi di belakang kios tersebut gitu kan tapi kali ini ditungguin atau dijagain sama si makhluk tersebut dukun langsung mengkal dong dan kesel gitu kan wah geblek nih gak bisa nih dukun langsung baca doa dia tuh minta pertolongan dalam hatinya tuh bismillahirrahmanirrahim gitu kan langsung baca doa dan setelah selesai baca doa dukun maju lagi dan disitu pun ketika mau mendekati si temannya ini kosolah kayak susah banget susah banget berat lah intinya dan sampai akhirnya dia tuh dengan sekuat tenaga menarik baju dari temennya dan diketikan megang baju dari temennya mau ditarik dipeganglah tangan si dukun ini dan itu kerasa bukan dingin melainkan panas dukun langsung lotot dong keblek di demit dan lepisin diketuin sambil bilang bismillahirrahmanirrahim diketuin cuy dikepisin dan alhamdulillah tuh cuy si demit itu tuh langsung kayak kelempar juga dan langsung menamatin temennya dan ketika udah dibawa ke tengah ke jalur dia tuh ngeliat keempat temennya lagi lah kok empat temen gue gak ada kemana nih aduh dukun du udah ribet lagi kan kemana ya tapi diperhatiin diperhatiin ternyata ada sebuah ngumpulan atau yang ya kok tiba-tiba pada ngumpul ngapain nih gitu yang ternyata ngeliat lah bahwa temen-temennya ini itu lagi ditawarin makanan yang dimana mereka harus dimakan dimakan yang diperlihatan dukun adalah yang ditawarinnya itu bukan sebuah makanan yang lazim lah bisa dibilang gak ya entah apaan gitu kan dan dukun pun ngerasa itu bukan sesuatu hal yang benar atau bisa dibilang akan jadi sebuah malapetaka dukun gak banyak cincong langsung dong dia tuh prepare ngegendong temennya digendong dan langsung lari ke tempat tersebut mungkin demit itu pada sadar dan tau demit itu cuma bisa nenguk seolah kayak meratiin dan melarang untuk nyemberit tapi cuy dukun bukan sembarang dukun dalam hatinya gak ada demit-demit kayak gini bisa ngalangin gue pokoknya buat rabas terus pokoknya tabrak-tabrak masuk terus nih jalan terus jalan walaupun dengan sedikit berat dan ketika salah satu dari temennya mau gigit itu langsung ngambil sendal yang memang menggendong kan diambil sendal langsung dilemparin dan kayak tepat gitu cuy dan itu kayak langsung ke mukanya langsung sadar ternyata yang dilempar itu adalah si Bono dan Bono apaan gue dilempar pakai sendal dan dukun ini teriak lu lihat depan lu apaan itu nenguk ke depan kaget dong dan langsung setan dan langsung lari Bono dan langsung nyadarin temen-temennya untuk segera cabut dari tempat tersebut akhirnya mereka pun tanpa antin lari terus lari terus lari dan nyampailah ke tempat si dukun ini lah ini jaka udah ketemu yaudah yuk kita cabut cabut dan karena memang ritme yang gak bisa kenceng kan jadi awalnya tuh mereka berempat sebenarnya bisa lari kenceng tapi gara-gara si dukun ini gak bisa lari kenceng sambil ngegendong temen-temennya kayak anjir gak bisa nih kita ninggalin udah yuk kita bareng aja bareng aja gantian-gantian gendong jadi mereka tuh saling bantu dan tolong-nolong lah gantian ngegendongnya dan mereka pun gak akan ada yang ditinggalin gitu kan jalan bareng ya bareng lagi gitu gak ada tuh yang kayak begitu akhirnya mereka jalan terus dan mereka sadar sekarang bahwa di sekeliling mereka sekarang bukan berbentuk manusia lagi melainkan rupa-rupa demit ada pocong ada kunti dan sosok-sosok yang nyeremin bahkan menjijikan lainnya disitu dukun cuman bilang jangan tengok kiri-kanan pokoknya jalan terus tapi mereka semakin mereka jalan semakin mereka rabas terus mereka itu gak ketemu sama yang namanya jalan keluar apalagi tenda mereka mereka tuh udah kecapean dengan sedikit dia jalan agak sedikit setengah lari terus kendong pun ngegandian gitu kan dan mutusilah untuk istirahat tapi kan istirahatnya ini tuh bukan yang di hutan atau misal dari para demit gitu tapi di kiri-kanannya itu ada tempat danggal sedangkan ada aktivitas yang lain juga dan disitu pun ada demit-demit yang lagi pada natap mereka berenang dukun tuh cuman bisa ngelah nafas dan salah satu cara biar bisa mereka bisa menghemat tenaga adalah ngebangunin si jaka ini gimana caranya gitu kan dan dari situ pun banyak cara udah digamparin dianuanuin sampai dikasih ketek coy digini-giniin gitu kan sampai digini-giniin juga tapi gak bangun gitu bener-bener gak bangun iya namanya juga manusia gitu kan kalau udah pingsan atau iya namanya pingsan kan susah juga disadarin gitu pokoknya susah bangun Bono ini sampai ngeluh kayak ibu cedablek mati apa pingsan sih susah banget sumpah kalau memang ngerasa gak sopan gitu maksudnya kalau bisa kalau boleh milih gue beraki nih atau gue kencingin mukanya nih bocah biar bangun tapi disitu kayak mereka eh luah dada aja lagi ngomong orang udah mati apa belum udah gitu lu mau ngelakuin nama gue sana nih ya tapi canda doang canda kata Bono tuh dari situ mereka akhirnya ngegendong lagi dengan sedikit lagi tapi anehnya itu sosok maluk memang gak ngapa-ngapain tapi mereka gak bisa keluar dari jalan tersebut sampai akhirnya ketika mereka udah kecapean juga mereka ngomong Bono kita bisa keluar gak gue bingung nih dia bilang gitu gue udah cape banget gue pengen istirahat tenang kata dokun gak apa-apain insya Allah bisa sampai suatu ketika mereka disuruh atau ada yang megat di tengah jalan ini itu tuh kayak jagain sedangkan dukun tau bahwa mereka beda dari yang lain dukun pun lu diem disini jangan lari pokoknya gitu kan dukun ini nyemperin yang ternyata si maluk itu cuman bilang kalian semua tidak akan bisa keluar dari situ lah gak bisa keluar gue pengen keluar gue gak mau tau disitu pun sosok itu cuman ketawa melangking dan tiba-tiba sosoknya yang tadinya kayak manusia berubah jadi sosok yang bener-bener nyarnap min banget disitu dukun tau nih keadaan udah gak baik-baik aja mereka dukun ini langsung balik ke komplotan temennya dan ketika balik itu yuk kita doa sama-sama mereka tuh cuman bisa duduk sambil doa baca surat-surat yang kalian bisa baca surat-surat yang kalian hafal dan ternyata ketika baca surat-surat yang mereka hafal itu mereka tuh kayak semakin lama mereka baca semakin mereka husu dan lambat-lambat matanya tuh kayak menjem gitu kan kayak tidur aja begitu menjem saking husunya mereka gak sadar dan gak lama kepalanya ditepuk ya kepala yang ditepuk itu adalah temen-temennya dari si dukun ini wey bangun loh bahkan ada yang dikebratin pakai air bangun loh bangun loh kalian tahu bahwa mereka dibangunin itu di dalam kondisi tenda lu bayangin sedangkan mereka yang pingsan atau mereka yang apa sih namanya mereka yang tahu kondisi sebetulnya ketika malam itu mereka tuh kayak lah kok kita disini mereka tuh cuman saling tatap-tatapan bahkan bono ini bilang cat semalam bener kan kita ada di pasar tersebut itu kan kuncen pun manggut bahkan temen-temen yang lain pun manggut sedangkan jaka kan gak tahu apa-apa tapi jaka juga sadar bahwa jaka ini masuk ke sebuah pasar yang memang di luar nurul dari situ kayak kun kok kita ada disini bukannya kita lagi doa ya kita lagi baca surat dan sebagainya gitu kan disitu dukun kayak apaan sih makanya kalau tidur baca doa dia bilang gitu kan mereka kayak gak percaya dan bahkan itu pun kondisinya udah siang ya mungkin sekitaran jam 7 temen-temen ini kayak langsung neng kok kok gak ada dukun tuh kayak seolah nyembunjin tapi dari tampangnya kayak memang biasa aja gitu kan udah masak 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 buruk lapar tau gue dari tadi udah prepare ini nasi udah tinggal lauknya doang udah buruk masak masak mereka kayak kebingungan tapi yaudahlah mungkin iya kali beneran mimpi tapi kalau memang mimpi gak mungkin kan semuanya juga tau gitu dan mengiakan gitu sambil mereka masak sambil nanya lagi beneran ini kun bisa lagi tapi dukun awah yaudahlah kita masak lagi meresak lah mereka kan masak dan setelah masakan jadi mereka itu langsung kayak ayam makan terus setelah makan pun prepare prepare nih cuy ketika selesai prepare prepare ini itu kurang lebih sekitaran jam 10 siang kan akhirnya mereka mutusin lah gue turun dan ketika turun ini dukun bilang kita baca doa dulu ya baca doa kan dan setelah selesai baca doa akhirnya turun tuh dan kondisi pun masih sama dukun paling depan kuncen sweet bar setelah selesai atau mereka mau menurun di gunung tersebut kuncen ini ngeliat atau bisa di balisan belakang dia kayak ngerasa aneh dan heran aja tentang kejadian tersebut sampai akhirnya dia nengok ke kiri bahkan disitupun jakar dan beberapa temen itu kayak nengok masih penasaran gitu cuy kok bisa bahkan ya harusnya pasar itu ada disitu dan ketika pas nengok ada dua kayak manusia gitu pakaiannya mirip seperti semalam perawakannya pun mirip tapi penampilannya tuh kayak manusia ya dan sosok kedua orang itu tuh kayak senyum sambil ngelambain seolah mereka tuh dipanggil dan disitu pun mereka semua langsung ngebergidik ngeri dan bahkan itu pun mereka sadar bahwa kejadian tadi semalam itu ternyata itu adalah sebuah kenyataan gitu kan mereka langsung buru-buru lari ngebergidik sedangkan kuncin bilang dukun tukeran dia bilang gitu kan dukun gak mau gak mau kata dukun bodo amat gak ada swipper pokoknya gue mau main balap-balapan pokoknya kita turun lari pokoknya yang dibelakang bodo amat mereka pun kayak terpacu gitu kan karena gak mau ada kondisinya yang paling belakang akhirnya mereka nurunin gunung tersebut itu dengan kondisi lari-lari sedangkan dukun pun ya sebetulnya sih mau di belakang mau dimanapun gak apa-apa cuman untuk memeriahkan aja seru-seruan lari karena kondisinya dukun yang paling depan kan jadi ya otomatis larinya juga udah paling duluan susah ngebalap namanya di gunung cuy akhirnya lari-lari dan singkatnya tanpa sadar mereka sampailah di sebuah perbatasan dari antara perkebunan dan hutan tersebut dan ketika udah sampe alhamdulillah sampe gitu kan dan ketika sampe mereka tuh kayak ah udah nih istirahat lah disini istirahat istirahat lah mereka tuh di perbatasan dan hutan-hutan itu ketika istirahat santai ngobrol-ngobrol tapi belum ada yang ngebahas tentang kejadian semalem akhirnya mereka setelah istirahat ngelanjutin lagi nih perjalanan singkatnya mereka masuklah ke sebuah desa yang dimana itu tempat mereka gitu kan dan ketika sampe di desa mereka kaget dengan ada beberapa gak semua sih tapi ada beberapa yang pakaiannya kok mirip kayak semalem gitu kan kayak pakaian adat gitu dari situ mereka langsung keringet dingin ini kita dimana disitu tuh mereka kayak mikir apa jangan-jangan jadi kayak parnuan ternyata memang disitu ada sebuah hajatan atau ya intinya ada sebuah keramaian gitu kan ada sebuah acara disitu pun dukun cuman bilang udah lu gak usah parnuan benar ini manusia mereka tuh kan kayak sotak katanya semalem cuman mimpi tapi kok tiba-tiba ngomong kayak gitu wah dari situ gejolak-gejolak untuk kepo dan mau nanya ke si dukun ini langsung menggugah gitu kan tapi ketika mereka udah sampai beskip dan ternyata memang rempukkan itu beneran manusia ketika ditanya dukun ini jawab gak ada apa-apa udah yang penting selamatkan udahlah gak sebaik dilanjutin cuman begitu doang udah pokoknya yuk kita nungguin nih jemputan udah itu pulang dari situ pun mereka tuh sebenarnya semua banyak yang nanya ini gimana ini gimana kok bisa mereka ada disitu tapi dukun ini gak banyak omong atau bisa dibilang dikip tuh ceritanya tuh atau bisa dibilang gak diceritain ke yang lain dan singkatnya nih cuy mereka ini pulanglah ke rumah sebetulnya ketika pulang ke rumah ini itu gak ada apapun bisa dibilang normal-normal aja tapi ada sebuah kejadian yang memang bisa dibilang itu pun cuma diketahui sama dukun yang dimana jaka ketika pulang itu sakit dan ketika sakit ini dia tuh cuman kayak muntabir tapi muntah-muntah gitu kan lebih sering muntah-muntah nah muntah-muntah ini keluar sesuatu hal yang menjijikan bisa dibilang kayak belatung bahkan muntahnya tuh kayak gak lazim bukan makanan kayak sesuatu apa gitu ya intinya gelilah gue juga susah bilang disitu pun tau orang tuanya bahwa ini tuh bukan sesuatu hal yang wajar kan dan kedua orang tua tuh kayak mikir wah jangan-jangan santet nih gitu kan dan kabar itu nyebar dengan begitu cepatnya disitu pun dukun tau wah kayaknya ini gara-gara yang dibocah makan gitu akhirnya menjelasin nak ke orang tuanya dan si dukun pun bilang kayaknya gue tau deh siapa yang harus bisa nyembuhin gitu kan akhirnya dipanggil sebuah kiai atau ya ajangan gitu kan akhirnya dipanggil dan diobatin diceritain juga dan ternyata benar dia tuh udah makan sesuatu hal yang memang ya yang bukan seharusnya dimakan dan akhirnya berefek kayak gini tapi untungnya keburu ketahuan dan bisa ya bisa buru-buru dihilangin lah dan alhamdulillah walaupun ketika sudah diobatin itu ya dalam tiga hari itu masih lemes-lemes cuy dan si jaka ini pun gak bisa yang buru-buru makan hapep-hap enggak jadi masih ada yang memakan tuh selalu kepikiran dengan muntahannya ini ya kayak mual dan sebagainya jadi napsu makannya tuh berkurang lah dan sampai akhirnya ketika sudah sembuh total pun alhamdulillah dan disitu pun yang tahu sebenarnya jaka doang tapi taunya itu dalam arti gak tahu cerita kenapa mereka tiba-tiba bisa ada di tenda itu benar-benar si dukun ini gak nyeritain ke yang lainnya dari situ pun yaudahlah masyam bodoh kalau memang kamu ceritain pun gitu kan dan itu pun sempat keger juga ke temen-temennya yang lain dan mereka tuh kayak untung kita gak makan untung kita keburu ditepuk sama sendal gitu kan dan itu udah kayak alhamdulillah banget dan alhamdulillah juga cerita ini pun selesai dan ya itulah part 2-nya cuy ya cerita yang bisa diambil dari sini tuh apa ya kesolidan teman dan ya intinya segala sesuatu hal yang positif disini silahkan kalian ambil yang buruk silahkan kalian buang gue samsung undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati